Oke ini teman Halo Assalamualaikum Oke Anak-anak ini partisipan Yang ada di sini ada berapa Ustaz? Ada berapa Ustaz? Iya Berapa Ustaz? 90 ya Masih ada temannya yang belum Hadir di sini Silakan teman-teman yang belum Hadir silakan Menyiapkan dirinya Karena Zoom review ini Akan dimulai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Apa kabar kalian di rumah? Iya Alhamdulillah Luar biasa Allahuakbar Yes Ya Ustaz berharap Anak-anakku Yang sudah hadir di sini Dan di rumah Semoga sehat selalu Ya Karena Di masa-masa seperti ini Kita harus tetap menjaga Kesehatan Dan anak-anak yang Di rumah Tentunya Tidak lupa Untuk selalu Rajin Untuk beribadah Dan makan Makanan sehat Istirahat yang cukup Itu adalah Sebuah usaha kita Agar kita tetap Sehat selalu Nah kita Tidak lupa Bersyukur kepada Allah dengan Ucapan Alhamdulillah Herobil alamin Dengan kesehatan Anak-anak bisa Hadir di sini Mengikuti acara Zoom Dan belajar Bersama Meski belajarnya Dari rumah Anak-anak tetap Bersemangat Untuk belajar Ya Oke Sebelum Kita mulai Pembelajaran Tidak lupa Kita biar tetap Semangat Coba Anak-anak Jel-jel sekolah kreatif Gimana kelas 4 Jel-jel kelas 4 Oke Di Pelo Isada ya Yang mimpin Jel-jel adalah Ada yang sudah Angkat tangan Ustazah pilih Siapa ya Siapa Ustaz Dipilih Ustaz Fawzi Coba Ganti Oke Ganti Memimpin Jel-jel Pagi hari ini Kita mulai ya Siap-siap Biar kita Semangat Kita berdiri Semua Ya Ayo berdiri Biar bergerak Oke Mbak Danti Satu Dua Tiga Amin Amin Jel-jel sempat Anak hebat Pembentani Sholat Dan mengaji Sudah kewajiban kami Satu Orang tua Hormat pada Ustaz Sekarang Sekarang Waktunya Kita Belajar Lagi Menjadi Insan Mandiri Sekarang Waktunya Kita Belajar Lagi Menjadi Insan Mandiri Kelas Tampai 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 Yes 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 Tambah Hebat Joss Eh ya Joss Joss Keren Tambah Keren Joss 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 Tambah Hebat Joss Joss Assalamualaikum Semangat ya Anak-anakku Di rumah Ini Ustaz Sebelumnya Juga akan Mengaksin Kehadiran Teman-teman Yang ada Di layar Zoom Ini Untuk Yang pertama Adalah Kelas Cud Mutia Mana Cud Mutia Angkat tangannya Oke Nah Itu Ada Agaza Terus Ada Isha Dan Ada Teman-teman Yang lainnya Yang kedua Adalah Profesor Dr. Mustapel Anaknya Ustaz Sugeng Mana Alhamdulillah Ada Zidan Yang tetap Setia Di tempatnya Ada Kiko Oke Selanjutnya Ada Kelas Dewi Sartika Kelas Dewi Sartika Mana Kelas Dewi Sartika Oke Dewi Sartika Sudah Setia Juga Menunggu Pembelajaran Di pagi Hari ini Selanjutnya Adalah Dr. Sutomo Dr. Sutomo Halo Oke Alhamdulillah Banyak juga Yang sudah Bergabung Selanjutnya Ada WR Supratman Kelasnya Ustaz Kodim Oke Angkat tangannya WR Supratman Mana ya Belum Kelihatan Oke Ada Atta Disitu Ada Alia Ada Kian Ada Fathiyan Yang Sejak Tadi Pagi Sudah Setia Menunggu Selanjutnya Ada Sultan Iskandar Muda Dengan Ustaz Anak Kelasnya Ustaz Anak Mana ya Ada Rafa Salwa Iya Selanjutnya Adalah Kelas Sultan Hasanuddin Kelasnya Ustaz Ustaz Radit Sudah Setia Ada Dana Sejak Tadi Sudah Disitu Oke Selanjutnya Adalah Kelas Kihajar Dewantoro Mana Kihajar Kelasnya Ustaz Fauzi Nah Ini Ada Safina Selalu Ceriah Ya Safina Tetap Semangat Selan Safina Ada Semapa Itu Ya Kihajar Yang Kelihatan Apa Ustaz Ada Danti Oke Banyak Juga Ya Kihajar Oke Selanjutnya Anak-anak Sebelum Acara Ini Kita Mulai Kita Tetap Harus Berdoa Dengan Husuk Ya Biar Belajarnya Cepat Bisa Dan Lancar Dalam Pembelajaran Kita Harus Berdoa Dengan Husuk Coba Sekarang Sikap Berdoa Kita Mulai Sikap Berdoa Ya Nak Oke Ustaz Memangin Doa Di Pagi Hari Ini Adalah Arief Dari Dr. Mustapel Oke Silahkan Arief Dimulai Dan Teman-teman Siap-siap Duduknya Dirapikan Dan Bersikap Yang Baik Sikap Doa Oke Arief Silahkan Get Ready Ready To Pray Let's Pray Let's Pray A'udhu Dillahi Asyaitan Yaudu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Alhamdulillah 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 Amin 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 Oke thank you Mas Arief Semuanya udah berdoa dengan baik Alhamdulillah Dan jangan lupa anak-anak Sebelum ikutkan belajaran ini Kalian tetap Sebelumnya mengerjakan Salat doha dulu Semuanya udah salat doha Oke tangannya diangkat ya Sebelum kita mengikuti Pembelajaran seperti di sekolah Kita mengerjakan salat doha dulu Dan dulu juga Dengan ngaji learning Jangan lupa ya Jadi sebelum pemberlajaran Jangan lupa mengerjakan Salat doha dan ngaji learning Kemarin sudah disampaikan Ustadah bahwa anak-anakku Ada hafalan surat al-layl Mudah-mudahan Sudah banyak yang hafal ya Karena Besok akan dinilai Ustadah akan dimasukkan Dalam penilaian Masuk PAS Jadi Jadi anak-anak Jangan lupa untuk hasilkan surat al-layl juga Oke Nah Sebelumnya Mari kita panggil Ustadah Hurun Oke Silahkan Ustadah Hurun Untuk mendampingi pembelajaran Apa anak-anak? Pembelajaran apa? Bahasa Arab Good Pinter Berarti anak-anakku Sudah melihat jadwalnya Dan yang kedua Pembelajaran apa anak-anak? Kemuhamadiaan Oke Tadi sudah disampaikan juga Bahwa anak-anak Disiapkan worksheet ya Sama Ini Modul Ya Semuanya sudah siap Diangkat semuanya Diangkat Satian Oke Satian Konsentrasi Fokus Tetap Peraturan ikut zoom Adalah Anak-anak fokus ke layar Tidak main sendiri Ya Fokus ke layar Melihat Apa yang disampaikan Ustadah Oke Silahkan Ustadah Hurun Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Anak-anak semua Hari ini Kita akan belajar Tentang Bahasa Arab Dulu ya Ustadah Hurun Minta Supaya kalian Menyiapkan Selain Review-nya Juga Modulnya Untuk apa Untuk mengingat Kembali Materi-materi Apa saja Yang telah kita Belajari Dalam Bahasa Arab Sudah siap Semuanya Coba diangkat 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 Dioksitnya Review-nya Oke Alhamdulillah Sudah siap Semuanya Anak-anak Disitu Kemarin Memang Ustadah Sudah kasih Kunci jawaban Ya Tapi Menurut Ustadah Perlu Sekali lagi Ustadah Sampaikan Untuk Diperangkan Kembali Karena Ini adalah Materi Bahasa Arab Ya Oke Sebasmalah Ya Kita ucap Basmalah Dulu Bismillahirrohmanirrohim Oke Kalau kalian menyiapkan Peralatan tulis Ustadah juga Karena ini Ustadah Perlu Untuk Menulisnya Masih ingat kan Kalau menulis Bahasa Arab Itu dari Arah mana Kanan Ya Oke Nomor satu Nomor satu itu Tentang Perkenalan Atau kita Kenal Dengan istilah Ta'aruf Ta'aruf itu Artinya Perkenalan Ya Ka'ifahalub Nah Ustadah Artikan ya Kalian boleh Mengartikan Di bawahnya Ya Supaya memahami Artinya Ka'ifahalub Itu Artinya Bagaimana Kabarmu Ya Kalau Bahasa Inggris Apa ya Ustadah Ada yang tahu Bahasa Inggrisnya Bagaimana Kabarmu Coba angkat tangan Oke Coba Dinyalakan Sabot Rafa Coba Rafa Oke How are you How are you Ya 100 Untuk Rafa Itu Kalau Bahasa Inggris Kalau Bahasa Arab Adalah Ka'ifahalub Bagaimana Kabarmu Jawabannya Apa Jawabannya Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Di kunci jawaban Juga ada Ini sudah Juga Ustadah tuliskan ya Cara Nulisnya adalah Dari kanan Nah Alhamdulillah Oke Sama ya Dengan Yang Di mana Itu Dimok Dimok Di kunci jawaban Oke Sudah selesai Kalau Bahasa Arabnya Sudah selesai Holas 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 Ustadah Nomor 2 Nomor 2 Ini Ustadah Terangkan Lagi Masih Tentang Ta'aruf Perkenalan Kalau Kita Bertemu Orang Selain Menanyakan Kabar Biasanya Menanyakan Nama Kalau Dalam Bahasa Inggris Tidak Ada Perbedaan Bertanya Antara Orang Laki-laki Dan Orang Perempuan Semuanya Pakai Apa What's Your Name Gitu Ya Tapi Dalam Bahasa Arab Ada Perbedaan Ya Nomor 2 Mas Muka Nah Ini Ustadah Tulis Di sini Kelihatan Ya Kelihatan Ustadz Fazi Untuk Membedakan Mana Laki-laki Dan Mana Perempuan Mas Muka Ini Ustadah Langsung Menerangkan Nomor 2 Dan Nomor 3 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 3 Oke Nah Secara tidak langsung Ustadz Langsung jawab Di nomor 3 Ya Nomor 2 Mas Muka Sama Yang nomor 3 Nanti jawabannya juga Mas Muki Sama artinya Siapa Namamu Cuman K Kalau K ini Untuk Laki-laki Bertanya Untuk Orang Atau Anak Laki-laki Kalau G Bertanya Untuk Anak Atau Orang Perempuan Ustadah Singkat Aca Ya Kalau Perempuan Pakai P Dan R Mas Muka Mas Muki Artinya Sama Siapa Namamu Tinggal Penggunaannya Saja Kalau K Untuk Bertanya Pada Orang Laki-laki Kalau Ki Untuk Bertanya Pada Orang Perempuan Fahim Tum Jawabnya Apa Fahim Nah Fahim Tum Nah Kalau Mulutnya Terbuka Ustadah Yakin Kalian Sudah Bisa Jawab Jawabannya Sama Cuma Nanti Membedakan Adalah Di Namanya Mas Muka Keduanya Sama Pakai Ismi 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 Ini Artinya Namaku Tinggal Meneruskan Kalau Laki-laki Misalnya Nomor Dua Mas Muka Siapa Namamu Ismi Disitu Ustadah Jawab Ahmad Boleh Selain Ahmad Mau Sultan Mau Rafa Mau Zidhan Mau Siapa Pun Boleh Pokoknya Laki-laki Ini Nomor Dua Ingat K Untuk Laki-laki Ki Untuk Perempuan Nomor Tiga Ini Jawabannya Mas Muki Siapa Namamu Ismi Fatima Boleh Ismi Danti Boleh Ismi Ale Itu nanti Di rumah Bisa Dipraktekan Sama Saudaranya Atau Sama Mamanya Ke Kefahaluk Bukhoir Walhamdulillah Mas Muka Mas Muki Siapa Namamu Nanti Bisa Dipraktekan Sama Dede Belajar Bahasa Arab Sekarang Nomor Empat Sebentar Ustadah Habis Dulu Oh iya Kameranya Sudah ditutup Tidak ditutup Kalau ditutup Nanti tidak bisa Ini apa Mendengar penjelasannya Ustadah Karena ini penting ya Anak-anak Ini bahasa Arab Tolong yang Kameranya ditutup Dibuka Karena dalam Bahasa Arab Itu Ada Empat Kemampuan Yang harus Dimiliki Yaitu Membaca Nah Membaca Kira-kira Butuh Melihat Atau Tidak Butuh Selain Membaca Ada Mendengar Atau Menyimah Terus Ada Menulis Dan Ada Berbicara Jadi Kalau kita Belajar Bahasa Itu Ada Empat Kompetensi Yang harus Kita Kuasai Yaitu Berbicara Menulis Membaca Dan Menyimah Jadi Ini penting ya Kameranya Wajib Dibuka Nomor Empat Sekarang Man Nah Anak-anak Kalau ada Ini Man itu Salah satu Bentuk Pertanyaan Man Itu Artinya Siapa Siapa Nah Yang bisa Nulis Silahkan Ditulis Di buku Oret-Oretan Boleh Jadi Dalam Bahasa Arab Itu Seperti Hanya Dalam Bahasa Indonesia Ada Beberapa Kalimat Tanya Salah Satunya Adalah Man Man Artinya Siapa Oke Ustaz Terangkan Sedikit ya Biar kalian Memahami Man Ustaz Tulis lagi Man Artinya Siapa Kalau Ma Itu Artinya Apa Ini yang Sering keluar Nanti ini Man Sama Ma Terus Ada Lagi Mungkin Di kelas Tiga Kalian Sudah Belajar Apa Namanya Hal Hal Itu Artinya Apakah Nah Kalau Pakai Hal Artinya Apakah Nanti Jawabannya Ada Dua Kemungkinan Ada Ya Dan Ada Tidak Kalau Ya Berarti Naam Kalau Tidak La Nah Ini Ini adalah Kalimat Tanya Man Artinya Siapa Ma Artinya Apa Hal Artinya Apakah Nah Apakah Ini punya Dua Jawaban Nanti Bisa Naam Mungkin Di kelas Tiga Sudah Diterangkan Bisa Juga La Naam Artinya Ya Kalau La Artinya Tidak Nah Ini Bisa Ditulis Ditulis juga Tidak apa-apa Paling tidak Kalian Memahami Oke Sudah Hapus ya Sekarang Nomor Berapa Ini Empat Musiknya Ditulisi Reviewnya Ditulisi Sampai Diartikan Juga Tidak Apa-apa Ya Biar tahu Artinya Man Anta Nomor Empat Ya Man Anta Anta Kamu Tapi untuk Laki-laki Ya Man Man Artinya Siapa Terus Anta Kamu Tapi untuk Laki-laki Ustazah Singkat ya Laki-laki itu LK Nah Karena Laki-laki dan Perempuan dalam Bahasa Arab Itu nanti Berbeda Penggunaannya Ya Man Anta Nah Kebetulan Ustazah tadi Sudah Bawa gambarnya Nah Man Anta Siapa Kamu Nah Kalau ada Pertanyaan Anta Kamu Berarti jawabnya Pasti saya Nah Kalau saya Seperti Ismi tadi Laki Perempuan Sama Pakai Ana Nah Man Anta Siapa Kamu Ini ya Biar Lebih mudahnya Siapa Kamu Maksudnya disini Untuk Laki-laki ya Karena Pak Anta Siapa Kamu Jawabnya adalah Ana Oke Ana Til Nil Nil An Til Nil Coba yang Merasa Til Nil Angkat Tangan Coba Ustaz Faizi Dilihatkan Semuanya Yang Merasa Til Nil Angkat Tangan Oke Rafa Sudah Yang Merasa Til Nil Angkat Tangan Oke Sohi Betul Semuanya Yang Merasa Til Nil Angkat Tangan Yang Merasa Til Nil Angkat Tangan Siapa itu Til Nil 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 Itu artinya Apa Murid Laki Laki Jadi Maaf Yang Perbuang Kalau ada Yang Angkat Tangan Kurang Tepat Ya Til Nil Nil Itu artinya Murid Laki Laki Karena Disini Tanyanya Laki Laki Maka Jawabnya Disini Juga Laki Laki Man Anta Siapa Kamu Ana Til Nil Nil Saya Ana Itu artinya Saya Saya Murid Laki Laki Saya Murid Laki-laki Di kelas Empat Nah ini Tidak usah Ditulis Supaya kalian Memahami Saja Ana Til Midun Vilvas Nirobi Nah Saya Murid Laki-laki Di kelas Empat Itu Bisa Kalian Lihat Di modulnya Ya Oke Sudah Lanjut ke Layar tadi Oke Sekarang Nomor Lima Nah Nomor Lima Man Anti Man Artinya Siapa Anti Untuk Kamu Perempuan Siapa Kamu Tapi Untuk Perempuan Ustazah tulis Singkat Di sini PR Biasanya Begitu Dalam Bahasa Arab Siapa Kamu Menanti Siapa Kamu Nah ini Kabarnya Apa Kira-kira Jawabannya Nah Jawabannya Adalah Ana Tilmi Datun Saya Tilmi Datun Saya Murid Perempuan Nah Ada materi Baru Laki Kalau ini Laki-laki Kalau ini Perempuan Ada Bedanya Bedanya Apa Di Takbulat Ini Namanya Takmar Buto Nah Takmar Buto Ini Menunjukkan Perempuan Ya Tilmi Zun Kalau ini Tilmi Datun Coba Siapa Merasa Tilmi Datun Angkat Tangan Yang Merasa Tilmi Datun Ada Safina Ada Siapa Lagi Ada Salwa Ada Kansa Alia Yang Merasa Tilmi Datun Angkat Tangan Yang Setinggi Tingginya Tilmi Datun Oke Alhamdulillah Semuanya Faham Ya Sekarang Nomor Enam Tangan 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 Nomor enam Man hada Masih sama Man hada Man artinya apa? Siapa Hada ini Hada itu adalah Ini untuk laki-laki Hada siapa ini Tapi pertanyaannya untuk laki-laki Kebetulan disitu ada gambarnya Orang laki-laki Pak guru Nah ini Man hada Siapa ini? Nah Karena disini pakai hada Maka capnya disini juga pakai hada Hada Ustadun 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 ini Untuk guru laki-laki Hada Ustadun Ini Guru Laki-laki Karena tidak ada tak bulatnya Man hada Man hada Hada Ustadun Nomor berapa tadi? Man hada Nomor enam Sekarang Nomor tujuh Nomor tujuh Man hadihi Man hadihi Man tadi artinya apa? Siapa Kalau hadihi Ini Tapi untuk perempuan Ya Bertanya Tapi menunjukkan yang Perempuan Ya Mungkin di Kelas tiga sudah pernah diajari ya Tentang Hadha Hadihi Habis ini Ustadun Terangkan tentang Hadha Dan hadihi Man hadihi Siapa ini? Jawabnya Hadihi Nah Pasti perempuan Nah itu gabarnya siapa? Bu guru Atau Murid perempuan? Bu guru ya Ustadah Kayak di kreatif Kalau perempuan kan Dipanggil Ustadah Nah Hadihi Ustadah Ratun Nah ada Pak bulatnya Atau Pak marbutoh Ini Menunjukkan Perempuan Oke Oke Ustadah Habis dulu Ustadah terangkan Tentang penggunaan Hadha Hadihi Mungkin Di rumah ada yang Mendampingi Minta tolong Diperhatikan Sebelum ke soal selanjutnya Tolong diperhatikan semuanya Ustadah akan menerangkan Tentang Isim Isyarah Ini Sebenarnya Di modus Sudah ada Cuman hari ini Ustadah Perangkan lagi Yaitu Tentang Isim Isyarah Isim Isyarah Itu artinya Kata Tunjuk Dalam Bahasa Indonesia Nah Ada Hadha Ada Hadihi Hadha Artinya Ini Hadihi Coba sama Ini Keluatan ya Kalau Hadha Untuk Laki-laki Kalau Hadihi Untuk Perempuan Nah Tolong diperhatikan semuanya ya Ada Hadha Ada Hadhi Ini Kata Tunjuk Kata Tunjuk ini Menunjukkan Bahwa Benda itu Berada Dekat Dengan Kita Misalnya Ustadah Bawa Perupan ini Nah Ini Dekat kan Nah Ini Ustadah Pegang Berarti kan Dekat Berarti Kalau ditanya Mahal Apa Nah Sekarang Ustadah Tambah Sedikit lagi Materinya Yaitu Tentang Kalimat Tanya Mah Mah Itu artinya Apa Kalau tadi kan Bertanya Ketapa Orang Pakai Man Ya kan Man Hada Man Hadi Sekarang Bertanya Untuk Benda Apa Ya Hada Artinya Ini Tapi Untuk Laki-laki Kalau Hadi Ini Untuk Perempuan Ma Artinya Apa Kalau ada Pertanyaan Mah Hada Apa Ini Ini artinya Ya Apa Ini Hada Tinggal Dilihat Bendanya Misalnya Misalnya Saya pegang Ini Kolamun Mahada Hada Kolamun Dekat 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 Sebentar Ustaz Cari Kitab Ketak Perlihatan Mahada Mahada Hada Kitab Mahada Apa Ini Ya Kalian Diberhatikan Ya Hada Kitab Di Nabil kemarin Sudah Ada Selain kitab Ada Juga Buku Tulis Nah Ini Sudah Bawa Buku Tulis Ini Ya Nah Kesini Mahada Hada Doftarun Nah Ustaz Kok Pakai Hada Semua Ya Karena Tidak Ada Takmar Butohnya Berarti Menunjukkan Apa Laki-laki Sekarang Kita Lanjut Ke Nomor Delapan Mahada Mahada Itu Artinya Apa Ini Hada Gambar Apa Itu Kursi Ya Kursi Itu Artinya Kursi Kursi Ini Jawabannya Nomor Berapa Tadi Delapan Kalian Bisa Melihat Di Kunci Jawabannya Tapi Disini Ustaz Akurun Terangkan Ya Nomor Sembilan Mahada Apa Ini Coba Buka Ustaz Fauzi Ada Bisa Jawab Kak Kira-kira Nomor Sembilan Ada Bisa Coba Angkat Tangan Oh Itu Radit Ustaz Fauzi Silahkan Radit Dibuka Radit Mahada Nomor Sembilan Mahada Maktabun Ya Mahada Maktabun Oke Radit Ustaz Aku Mau Tanya Mahada Artinya Apa Apa Ini Hada Maktabun Artinya Ini Meca Oke 100% Radit Terima Kasih Coba Sekarang Yang Lain Ustaz Fauzi Nomor 7 Nomor 7 Nomor 8 Siapa Yang Bisa Mengartikan Mahada Hada Kursi Siapa Yang Bisa Mengartikan Angkat Tangan Oke Ada Silahkan Dibilih Sat Fais Yang Angkat Tangan Siapa Iva Oke Oke Nomor 8 Iva Mahada Hada Kursi Artinya Apa Apa Ini Ini Kursi Oke 100 Untuk Iva Terima Kasih Sekarang Lihat Ketopan Tulis Lagi Ya Nah Anak Untuk Nomor 10 Dan 11 Masih Tentang Isim Isyara Kata Kata Tunjuk Ini Untuk Dekat Dekat Dalam Bahasa Arab Kalau Dekat Itu Namanya Lil Korib Koribun Itu Dekat Lil Korib Itu Kalau Bendanya Dekat Nah Sekarang Untuk Yang Jauh Jauh Itu Bahasa Arab Nyab Baidun Nah Kalau Jauh Itu Pakai Velika Dan Juga Tilka Mungkin di Kelas Tiga Sudah Pernah Diterangkan Ya Sama-sama Artinya Itu Tapi Penggunaannya Yang Berbeda Itu Untuk Lagi-lagi Atau Kalau Kita Kenal Dalam Bahasa Arab Namanya Mudhakar Lagi-lagi Itu Dalam Bahasa Arab Ya Jenisnya Itu Mudhakar Kalau Perempuan Namanya Mu'anaf Ya Sama Tilka Delika Artinya Sama Itu Tapi Untuk Lagi-lagi Kalau Tilka Sama Itu Perempuan Nah Sekarang Nomor Sepuluh Ma Velika Apa Itu Velika Mukta Mukta Itu Titik Coba Ustaz Dibuka Siapa Yang Bisa Nomor Sepuluh Sudah Ada jawabannya Nomor Sepuluh Apa Lampu Itu Ada Nela Itu Ustaz Nela Nela Desartika Itu Ada Nela Itu Bawah Yang Bawah Oke Nomor Bawah Tadi Sepuluh Jawabannya Apa Nela Suaranya Nela Dinyalakan Sudah Kurang dekat Didekatkan Lagi Nah Velika Velika Apa Ini Ini Lampu Dinyalakan Dinyalakan Apa Nggak Sudah Dengar Ini Oke Terima kasih Nela Mungkin Yang lain Bisa Membantu Menyuarakan Yang lebih Keras Lagi Siapa Alan Silahkan Usad Fauzi Disini Usad Fauzi Sebagai Operator Silahkan Alan Nomor 10 Mazalika Carna Zalika Zalika Misbahun Ya 100 Mazalika Zalika Misbahun Coba Siapa Yang Bisa Mengartikan Mazalika Zalika Misbahun Yang lain Yang belum Yang belum Mazalika Zalika Misbahun Siapa Yang bisa Mengartikan Ustaz Coba Dipilih Mazalika Ada Yang Bisa Itu Ikmal Itu Nomor 10 Apa Ikmal Artinya Mazalika Galika Misbahun Artinya Apa Itu Itu Mis Apa Itu Itu Lampu Ya Oke Sepertinya Banyak Yang Belum Memahami Tentang Mazalika Artinya Ustaz Terangkap Anak Anak Ma Itu Artinya Apa Zalika Itu Mazalika Artinya Adalah Apa Itu Tapi Untuk Laki Laki Ya Ini Bendanya Jauh Misalnya Lampu Lampu Itu Di atasnya Ustaz Jauh Kan Ustaz Tidak Bisa Meraihnya Ini Mazalika Misalnya Itu Lampu Berarti Jawabnya Zalika Zalika Mis 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 Misalnya Di rumah Kalian Ada AC Apa Basalapnya AC Kemarin Muka Yifun Meralika Zalika Muka Yifun Misalnya Pas Di atasnya Ada AC Ustaz Kalau Kipas Angin Kipas Angin Itu Mirwah Hatun Adatunya Itu Untuk Perempuan Berarti Tidak Pakai Balika Tetapi Pakai Apa Tilka Balika Ini Saya Ulah Balika Mis Bahun Itu Artinya Itu Lampu Oke Fahim Tung Coba Di Spotlight Sotvazi Dilihat semuanya Coba Yang Sudah Apa Yang Sudah Fahim Angkat Tangan Oke Fahim Tentang Laki-laki Dan Perempuan Ingat Ya Meralika Apa Itu Untuk Menunjuk Jauh Tapi Berbanyak Untuk Yang Bendanya Laki-laki Kalau Perempuan Apa Istada Matilka Matilka Artinya Artinya Apa Itu Tapi Untuk Perempuan Berarti Jawabnya Yang harus Ada Tunya Misalnya Tilka Jendela Misalnya Artinya Ini Itu Jendela Ada Ada Yang Tahu Bahasa Arabnya Jendela Itu Apa Jendela Itu Bahasa Arabnya Navidatun Nah Ada Takmar Butehnya Ini Perempuan Berarti Pakai Apa Pilka Fahim 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 Coba Yang Sudah Fahim Angkat Tangan Yang Sudah Fahim Angkat Tangan Yang Sudah Fahim Angkat Tangan Jadi Ini Tentang Penggunaan Kata Tunjuk Yang Jauh Ada Velika Sama Pilka Velika Itu Tapi Untuk Laki-laki Kalau Pilka Itu Untuk Barang Duan Nah Kalau Misalnya Bendanya Dekat Pakai Hada Mahada Apa Ini Tapi Ininya Untuk Laki-laki Hada Kolamun Nah Ini Ini Pintang Misalnya Kalau Perempuan Kelihatan Tulisan saya Kesini Sebentar ya Oke Sebentar ya 辣 Gesicht Egyptian Nah anak-anak yang ustadah tulis yang sebelah sini Ini adalah kata tunjuk yaitu Sama dikasih ustadah kalimat tanya ma Nah ada apa ini, tapi ini untuk jenis laki-laki Ada kolamun, ini pulpen Kalau perempuan Ada tanda takmar putihnya, ada tunnya Ini sepure tentu ini, papan tulis Terus, ma zalika ini untuk bendanya yang jauh Ma artinya apa, zalika itu tapi untuk laki-laki Zalika mispahun Ma zalika apa itu, zalika mispahun Itu lampu, itu untuk laki-laki atau muzakar Kalau perempuan, ma tilka apa itu Jawabnya tilka nasi batun Itu jendela, ada tanda takmar putihnya Fahim pun Coba yang Nah coba angkat tangan Yang sudah faham angkat tangan Atau ada yang bertanya, silakan Yang mau tanya, silakan Ada yang tanya? Ini ustadah merangkanya pelan-pelan ya Ada yang tanya? Ada yang masih bingung? Alhamdulillah, enggak ada ya Sudah faham semuanya, ustadah dihapus dulu ya Ini tidak usah ditulis, enggak apa-apa Kalian memahami saja soalnya ya Sambil dikasih cara-cara sedikit yang diperankan ustadah tadi Nah sekarang nomor 11 Madhalika Nah itu kata tunjuk lagi ya Menunjukkan lagi-lagi Dalika Nomor 11 Basah Arabnya pintu adalah Babun Zalika babun Zalika babun Artinya Itu pintu Zalika babun Ini ustadah kurun terangkan Zalika babun Artinya Itu pintu Nah zalika untuk laki-laki Di sini tidak ada tunnya Tidak ada tunnya Itu pintu Nah pintunya kebetulan jauh ini dari ustadah Itu pintu Jadi dalika itu adalah kata tunjuk tapi yang menunjukkan jauh dari kita Kalau ada kata tunjuk tapi bendanya yang dekat dengan kita Oke sebelum lanjut ke sini Ada materi sedikit yang harus ustadah sampaikan Nah ini bisa disiapkan Pensinya bisa ditulis Yaitu tentang penggunaan Wia dan Hia Masih ingat kan Ada Wia Ada Hia Wia dan Hia Artinya sama Yaitu Dia Ini juga Dia Tapi ini laki-laki Kalau ini Perempuan Nah Di sini kebetulan ustadah sudah membawa 4 gambar Nah sebentar Ya Coba dibuka lagi Ustaz Fazi Ustaz Akurun Mau Ini ngetes Bahasa Arabnya Anak-anak ini Wia Dan Hia Ada Wia Dia laki-laki Wia Dia perempuan Sudah ustadah Fazi Gambarnya sudah ustadah bawa Coba ustadah Fazi dibuka Siapa yang bisa ya Membahasa Arabkan Kelihatan ya gambarnya ya Dia murid laki-laki Sudah ustadah tunjukkan tadi Kalau Kalau Wia Untuk dia laki-laki Perempuan Kalau Wia Dia Untuk Perempuan Ini untuk laki-laki Kalau Wia Untuk Perempuan Artinya dia Siapa yang bisa Siapa yang bisa Coba angkat tangan Oh itu Siapa yang bisa Lihat di layar ya Dia murid laki-laki Bahasa Arabnya adalah Coba angkat tangan Yang bisa angkat tangan Apa ustadah kasih contoh ya Dia laki-laki Berarti Wia Til Nidin Wia Til Nidin Nah sekarang kalian jadi Orang Arab Ustadah Orang Indonesia Ustadah mau bertanya pada kalian Dia guru laki-laki Siapa yang bisa Angkat tangan Menjawab Selain ikmal Selain ikmal Yang belum Itu ada Dasar peran Siapa itu Apak ya Sebelahnya Oke silahkan Kelihatan ya Iya Dia guru laki-laki Laki Dua guru laki-laki Ustadah Ustad Ustad Gimana Basa Arabnya Dali Kak Ustadun Bukan itu Dia Dia Barusan diterangkan Ustadah Terima kasih Dia guru laki-laki Berarti 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 Itu aja dulu, nanti sekarang nomor 12. Nanti dilihat di modulnya tentang nama-nama hari. Atau di videonya juga ada. Atau kalian kalau lihat di Youtube, bisa kalian ketik nama-nama hari dalam bahasa Arab. Ipin-ipin yang nyanyi. Nah itu bisa kalian pelajari. Nomor 12, sekarang Yawmul Ardia, itu yang saya tanyakan, sekarang itu bahasa Arabnya apa? Sekarang itu bahasa Arabnya adalah Al-An. Bisa kalian lihat di mana itu? Di kunci jawaban ya. Nomor 12 adalah Al-An. Sudah. 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 Sekarang nomor 13 Besok Besok Silahkan itu lihat di modul ya Besok Yalmusulasa Nah itu yang ditanyakan Ustadzah adalah Besok itu Dalam bahasa alam itu apa Rodan Al-Antu sekarang Woten besok Nomor 17 Kemarin Kemarin itu bahasa Arabnya adalah Amsi Nomor 15 Sebelum Sebelum itu bahasa Arabnya adalah Kobla 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 itu artinya sebelum Kebalikannya sebelum Adalah sesudah Bakda Makanya ada sholat Waktu bukan ada namanya sholat kobliya Ada sholat bakdia Ingat-ingat ya Kalau kobliya itu sebelumnya Sebelum sholat fadu Kalau bakdia itu sesudahnya Dari kata kobla Sebelum Kalau bakda Sesudah Nomor 16 Nah ini Nah ini Ustadzah akan membuat bacaan agak panjang sedikit Ini Ustadzah artikan ya Sambil kita belajar menerjemahkan Kobla Kobla Yawmul Arbiak Kobla Yawmul Arbiak Artinya Kobla itu artinya sebelum Yawmul Arbiak Sudah tahu ya Kemarin kita Waktu project itu Ustadzah suruh bikin Nama-nama hari ini Supaya kalian berhafal Kobla Yawmul Arbiak Itu artinya Sebelum Hari Rabu Di review-nya bisa diartikan Di bawahnya Sebelum Hari Rabu Nah Sebelum Hari Rabu Hari apa? Hari Selasa Tinggal Bahasa Arab kan Hari Selasa itu Bahasa Arabnya apa? Yawmul Sulasa Sebelum Hari Rabu Hari Selasa Itu disuruh mengertikan ya Sama Ustadzah ya Kobla Yawmul Arbiak Yawmul Sulasa Sebelum Hari Rabu Hari Selasa Sekarang nomor terakhir Nomor 17 Nah ini tentang Angka 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 1 sampai 10 Ini Ustadzah ambil materinya Yaitu mengingat kembali tentang Angkanya saja Tentang bendanya Angkanya saja Maksudnya kan Nah disini yang Ustadzah tanyakan adalah Angka 3 Angka 3 3 Bahasa Arabnya adalah Falasatun Nomor 17 Oke kalian bisa lihat Di kunci jawabannya Oke sudah Faham semuanya ya Fahim Tung Coba yang sudah Faham Coba lihat semuanya Ustadz Coba yang sudah Faham Angka tangan Yang sudah Faham Alhamdulillah Ada yang bertanya Kalau bertanya silahkan Silahkan angka tangan Ada yang mau tanya Ada yang mau tanya Ada yang tanya Ustadz Nanti kalau belum faham Atau ada yang bisa Atau ada yang belum Apa ini Belum Jelas Nanti Atau TV Ustadzah silahkan Bertanya langsung kepada Ustadzah guru Silahkan Namun yang perlu kalian ketahui Materi bahasa Arab Yang kita pelajari hari ini Tentang perkenalan Terus Hari Terus nama-nama Benda yang ada di kelas Sama yang terakhir adalah Angka 1 sampai 10 Ustadzah jawab Darinya yang Harus kalian kuasai Ini Ustadzah ambilkan Yang paling mudah dulu Karena masih kondisi daring Oke sekian dari Ustadzah Ustadzah akhiri Akhiri alam Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Oke Anak-anakku yang hebat Jangan lupa Untuk tetap stay tune Kita akan istirahat dulu Seperti biasanya 5 menit Boleh makan Boleh minum Nanti diokan dulu Videonya Atau gambarnya Boleh makan Boleh minum dulu Nanti setelah 5 menit Kita akan tetap lanjut Ke Materi berikutnya Yaitu Gemuhammadian Tetap dengan Ustadzah kurun Artis kita Hari ini Ya Jangan lupa Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! 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 Apun baru selesai dijelaskan, kalian pasti masih ingat. Ayo Bilal, dikerjakan. Semuanya yang belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Sambil menunggu pembelajaran kemuhammadiaan yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, jangan sampai kameranya dimatikan ya anak-anak. Kamera tetap dibuka. Kalau kameranya ditutup, nanti Ustazah tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Apakah tetap mengikuti pembelajaran atau ada kegiatan yang lainnya, Ustazah tidak tahu. Oke, kemuhammadiaannya sudah disiapkan ya? Sudah? KMD-nya sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan. Diangkat? Yang sudah siap, worksheet KMD-nya? Oke, review KMD. Tadi Ustazah ada yang sudah mengirim hasil review KMD-nya, hebat sekali. Belum ada pendampingan, sudah semangat untuk mengerjakan. Berarti kalian anak hebat, anak mandiri. Adakah? Ya. Untuk review, tidak perlu dikumpulkan. Buat belajar di rumah ya. Untuk review, tidak perlu dikumpulkan. Buat belajar di rumah. Nah, ini KMD-nya siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Oke, Sofi sudah selesai ya. Nanti tinggal menambah apa yang belum, apa yang belum dikerjakan bisa disempurnakan bersama Ustazah Hurun. Oke, kita ketemu lagi dengan Ustazah Hurun. Silakan Ustazah Hurun. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tetap semangat ya. Alhamdulillah, anak kelas 4. Tetap semangat semuanya. Tadi sudah belajar bahasa Arab. Hari ini kita belajar KMD atau Kemuhamadiyan. Oke, Ustazah sambil tuliskan ya. Nanti mungkin yang belum bisa mengikuti bisa lihat di papan tulis. Tapi ini nanti Ustaz Fauzi ya, sebagai operator. Sambil diskusi atau tanya-jawab gitu loh Ustaz Fauzi. Seperti Al-Islam kemarin ya. Sudah siap semuanya? Coba kalau sudah siap, tunjukkan tangannya. Angka tangan. Alhamdulillah. Langsung mulai saja ya. Minta tolong pada operator Ustaz Fauzi. Untuk bersiap-siap memilih anak-anak siapa saja yang sudah siap mengerjakan atau sudah berani menjawab pertanyaannya. Sambil Ustazah tulis ya di papan tulis. Nah, untuk pelajaran KMD ini Ustazah ambil yaitu tentang kisah tokoh Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ibrahim. Langsung saja. Nomor satu, Kiai Haji Ibrahim lahir pada tanggal berapa? Ada yang bisa? Oh, itu ada yang angkat tangan. Ya, silakan Radit. Tanggal berapa Radit? 7 Mei 1874. 7 apa? 7 Mei 1874. Oke, betul apa salah? Ya, betul ya. 7 Mei 1874. Agak menghafal ya pelajaran KMD kali ini. Terima kasih Radit. Siapa yang sudah menjawab seperti Ustazah bangka tangan? Oke, Alhamdulillah banyak sekali yang sudah menjawab. 100 untuk kalian. Tinggal dicumulakan nanti dapat berapa ratus ini. Nomor dua. Siapa yang bisa nomor dua? Oke, banyak sekali Ustazah. Silakan dipilih. Yang belum. Biar Ustaz Fauzi yang memilih. Pokoknya kalian angkat tangan. Siapa itu? Salwa. Kiai Haji Ibrahim dilahirkan di kampung? Lubyakarta. Kampungnya namanya apa, Mbak? Ingat. Nah, namanya kampungnya adalah Kauman ya. Kauman, boleh. Kota Yogyakarta. Nah, masih satu kampung dengan Kiai Haji Ahmad Dhalan. Karena Kiai Haji Ibrahim ini adalah adik kandung dari istrinya Kiai Haji Ahmad Dhalan, yaitu Nyi Walidah. Nomor tiga. Siapa yang bisa, silakan angkat tangan. Tulis di sini. Itu ada, Arnet Ustaz. Bisa. Oke. Nomor tiga. Nama ayah Kiai Haji Ibrahim adalah? Kiai Haji Fadil Rahmaningrat. Iya, seratus untuk Arnet. Kiai Haji Fadil Rahmaningrat. Kinder king? Jangan lama ya, kayak nama Ustaz czadakurum. Nomor empat. Nomor empat? Nomor empat Langsung dua pertanyaan Kiyah Yaji Ibrahim Belajar Al-Quran Itu pada siapa Dan sejak usia berapa Ada atas itu Bila Litu Ustad Oke silahkan Ustadz Fauzi nanti Siapa Bajar pada siapa Yaji Emur Terus usia berapa Lima tahun Oke terima kasih Alan Jawabannya kurang tepat sedikit ya Atau jawabannya beda Dengan Alan Kiyah Yaji Ibrahim Belajar Al-Quran pada Titik-titik Sejak usia titik-titik Ada jawabannya beda Itu ada Kian Silahkan Siapa itu Abian Silahkan Oke Haji Ibrahim Belajar Al-Quran Pada siapa Orang tuanya Orang tuanya Sejak usia berapa Lima tahun Jadi pada orang tuanya Dulu ya Alan Belajar Al-Quran itu Pada orang tuanya Sejak usia berapa Lima tahun Nah baru nomor lima Siapa yang bisa menjawab Oke Haji Ibrahim Belajar ilmu agama Yang bernama Coba dipilih Ustaz Terutama yang belum Ustaz Silahkan Itu ada Atas tuh Siapa Angkat tangan itu ada Bilal tuh Ustaz Ke atas Atasnya lagi Silahkan Bilal Kiyai Haji Ibrahim Belajar ilmu agama Pada soraranya Yang bernama Kiyai Haji M. Nur Ya Seratus Untuk Bilal Kiyai Haji M. Nur Untuk Alan tadi Nilainya Lapan puluh ya Karena tadi Yang depannya Kurang Tepat sedikit Sekarang nomor enam Nomor enam Kiyai Haji Ibrahim Berangkat Haji ke Maka Pada usia Titik-titik tahun Itu ada Kiyan Ustaz Bawanya Sebenar Kiyan ya Silahkan Kiyan Jawabannya Usia berapa Usia Usia 17 tahun Ya Seratus Untuk Kiyan 17 tahun Nomor Tujuh Sekarang Kiyai Haji Ibrahim Belajar di Mekah Selama Berapa tahun ya Coba Dipilih Ustaz Silahkan Berapa tahun Mita Tujuh Sampai Delapan Tahun Tujuh Sampai Delapan Tahun Seratus Untuk Mita Nomor Delapan Kiyai Haji Ibrahim Itu adalah Ulama besar Dan Berwawasan Luas Beliau sangat Cerdas sekali Anak-anak Beliau Hafal Al-Quran Ahli Kiro'ah Dan juga Pandai Berbahasa Coba ya Siapa ya Ustaz Silahkan Dipilih Ustaz Itu ada Arif Itu Ustaz Mana Oke Biar Ustaz Fauzi Yang memilih Ya Silahkan Spotlight Ya Ahli apa Salah satunya Dan Pandai Berbahasa Berbahasa Arab Ya Pandai Berbahasa Arab Karena Kiyai Haji Ibrahim Pernah Belajar Di Kota Mekah Lama ya Waktunya ya 7 hingga 8 tahun Sehingga Pandai Berbahasa Arab Sekarang Nomor 9 Nomor 9 Ustaz 9 Oh Banyak sekali Antusiasnya Ustaz Itu ada Afif Afif Atas Itu Oke Jawabannya apa Afif Nomor 9 Metode Pengajian Yang diadakan Kiyai Haji Ibrahim Ada Dua Macam Yaitu Metode Titik-titik Dan Metode Titik-titik Metode Sorogen Dan Metode Weton Ya Yang betul Metode Sorogen Ya Kemarin Ada yang Jawab Ada N N N Nggak usah Ada N N N Metode Sorogen Dan Metode Weton Kalau Metode Sorogen Ada N Nanti Nggak Sorogen Lagi Sorongan Nanti Ya Tapi Ustaz Bahas Lagi Nomor 10 Nah Ini Siapa Bisa Menjelaskan Metode Sorogen Itu Bagaimana Silahkan Kiko Sebentar Alhamdulillah Antusias Luar Biasa Metode Sorogen Adalah Mengaji Dengan Diajar Seorang Demi Seorang Ya Mengajar Diajar Ngaji Dengan Diajar Seorang Demi Seorang Ini Maksudnya Ngaji Satu Satu Privat Ya Kalian Kalau Di kelas Itu kan Ngajinya Ada Secara Bersama Sama Klasikal Namanya Terus Ada Yang Diajari Satu Persatu Atau Privat Nah Ini Namanya Metode Sorogen Mengajar Ngaji Dengan Diajar Seorang Demi Seorang Satu Persatu Sekarang Nomor Sebelas Nomor Sebelas Bentar Metode Metode Siapa Yang Bisa Menjelaskan Apa Metode 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 Yang Belum Siapa Oke Itu Faza, silakan Faza Bentar ya Silakan Faza Metode weton adalah Metode weton adalah Kiai mengaci Dan santri-santrina mendengar Ya Kiainya mengaci Ya Kiainya membacakan Ya Sentri-santrina mendengarkan Kitabnya atau mengaci Boleh bahasa kalian Membaca kitabnya Kemudian santrinya Mendengarkan Atau muridnya mendengarkan Dengan membawa kitabnya Masing-masing Jadi seperti Ustada gini Ya Ustada menerangkan Membawa review Terus kalian mendengarkan Dengan membawa review-nya Masing-masing Oke Sekarang nomor 12 Metode sorokan Diadakan diadakan pada waktu Oke itu ada Sofi Tustad Sebelahnya lagi Oke ya Metode sorokan Diadakan pada waktu Pagi hari Pagi hari Pagi hari 100 untuk Sofi Jadi Setelah pulang dari Mekah Setelah belajar Dari Mekah Kiai Haji Ibrahim itu Banyak masyarakat Yang pingin Belajar ngaji Sama Kiai Haji Ibrahim Kemudian Kiai Haji Ibrahim itu Mengadakan ngaji Ada metode sorokan Dan ada metode Weton Dan waktunya Dibagi Kalau sorokan Di waktu Pagi hari Yaitu sekitar Jam 7 Sampai jam 9 Sedangkan Metode Weton Diadakan pada Waktu apa Sore hari Ya Saya jawab langsung Sore hari Yaitu Kapan Ustada Habis asar Sampai mau maghrib Nah Sore hari Sekarang Nomor 13 Bentar ya Ustada hapus dulu Nomor 13 Siapakah yang berpesan Supaya Kiai Haji Ibrahim Mau meneruskan Kepemimpinannya Di Muhammadiyah Ya Siapa ini yang punya Pesan seperti itu ya Angka tangan Itu ada Nino Sebentar Oke Siapa Nino Kiai Haji Ahmad Halan Ya Seratus Untuk Nino Jadi Kiai Haji Ahmad Halan Sebelum Wafat itu Pernah Berpesan Supaya Kepemimpinan Muhammadiyah ini Dilanjutkan Oleh Kiai Haji Ibrahim Awalnya Kiai Haji Ibrahim Merasa Berat Dan Tidak Mau Tapi Atas Desakan Teman-temannya Akhirnya Kiai Haji Ibrahim Bersedia Jadi Pimpinan Muhammadiyah Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlang Ya 13 Kiai Haji Ibrahim 14 Ada yang Tahu Ini harus Baca Modul Modul Dulu Ini 14 Ada yang Bisa Ada yang Bisa Itu Ada lagi Ya Pada bulan Apa Sava Dinyalakan Dinyalakan Suaranya Dinyalakan Silakan Pada bulan Apa Maret 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 Tahun 19 34 Tahun berapa Oke 100 100 100 Untuk Sava Pada Bulan Maret 1000 Tahunnya 1923 Sekarang Sekarang Nomor 15 Ternyata Kemimpinan Muhammadiyah Di bawah Kiai Haji Ibrahim Itu mengalami Perkembangan Yang luar biasa Anak-anak Perkembangannya Besat Sekaluh Terutama Di daerah Mana dan Mana Itu ada Wisnu Dua mungkin Itu kan Tiga Tadi yang katakan Atau yang lain Itu ada Siapa itu Jogja dan Solo Sebentar ya Silahkan Wisnu Perkembangan Jogja dan Solo Dimana Jogja dan Solo Jogja dan Solo Coba Kita simen dulu ya Jawabannya Wisnu ya Terima kasih Wisnu Ada yang lain Jawabannya Ada yang lain Jawabannya Abi Silahkan Sebentar ya Jawabannya Apa Abi Jawabannya Nomor 15 Apa Jawabannya Apa Berarti Kejujuran Apa Perkembangan Muhammad Yang paling Besat Di daerah Mana dan Mana Pada Masa Kiai Haji Ibrahim Ya Sudah Disi Sudah Jawabannya Apa Mengalami Banyak Sekali Kemajuan Tahun 1924 Mendirikan Fons Dahlan Yang bertujuan Untuk Membiayai Sekolah Untuk Anak-anak Miskin Tahun 1924 1924 Abi Abi Maaf Nomor 15 Abi 15 Jawabannya Apa Nomor 15 Sebentar Perkembangan Sudah Oke Terima Terima Oh yang Review Tah Gimana Ternyata Tak Anu Ternyata Apa Punya Saya Belum Datang Anunya Belum Datang Soal Review Belum Datang Bantuan Ke yang lain Yang lain Ada Yang sudah Ngisi Coba Yang sudah Ngisi Nomor 15 Bentar Ya Ya Itu ada Kayaknya tuh Ustaz Sebentar Ustaz Tidak Pilih Coba Angkat Tangan Siapa Yang bisa Nomor 15 Ada Itu Atau Alea Itu bisa Sudah Oh ya Apa jawabannya Kayaknya Daerah mana Jawa Dan Madura Ya Itu jawabannya Yang paling tepat Wisnu Jawabannya Adalah Jawa Dan Madura Nomor 16 Kongres Muhammadiyah Ke 15 Diadakan Di Coba Dilihat Lagi Ustaz Fauzi Siapa Yang sudah Menjawab Ini Semuanya Kalau Menjawab Harus Baca Modul Dulu Ya Modulnya Dibaca Nomor 16 Ada yang Bisa Itu ada Atika Oh siapa Ya itu Atika Tengah Tengah Oke Kongres Muhammadiyah Ke 15 Diadakan Di mana Atika Enggak tahu Angkat tangan 16 Oh Enggak Angkat tangan 16 Siapa Yang bisa 16 Silahkan Angkat tangan Itu Ada siapa Arief Arief Baca Baca Kalau Ngerjakan Di mana Arief Kongres Muhammadiyah 15 Diadakan Di Surabaya Iya Di kota Yang kita Tinggal Yang kita tinggal Ini Di Surabaya Jadi dulu Namanya Kongres Muhammadiyah Kalau sekarang Itu Muktamar Sekarang Nomor 17 17 Pada masa Kepemimpinan G.H.Ibrahim Muhammadiyah Banyak Sekali Kemajuan Ini menurut Cekatan G.H.I.R. Fahruddin Tahun 1924 Mendirikan Fons Dahlan Yang bertujuan Untuk apa Ya Siapa Yang bisa Yang bisa Nomor 17 Angkat tangan Saya ke Sini lagi Muhammad Oke Silahkan Muhammad Bentar Membiayai Sekolah Sekolah Anak Miskin Oke 100 Untuk Muhammad Fons Dahlan Itu Didirikan Untuk Membiayai Sekolah Anak Anak Miskin Jadi Sejak dulu Ya Muhammadiyah Sudah Membantu Dalam Hal pendidikan Membiayai Sekolah Anak Anak Miskin Perjuangannya Luar biasa Muhammadiyah Ini Dari dulu Sekarang Nomor 18 Ada Yang bisa Oke Tahun Tahun 1929 Pada Masa Kepimpinan G.J. Brahim Mendirikan Ini Bahasanya Belanda Ini Ustaz Soal ini Supaya Kalian Membaca Review-nya Ya Biar review-nya Dibaca Dan Dicari Jawabannya Apa Ini Siapa Ustaz Itu Gane Ya Mendirikan Apa Gane With Gap Termai Ya Itu Bahasa Belanda Anak Anak Ya Nah Tulisannya With Gap Termai Terima kasih Gane 100 Untuk Gane Nomor 19 Sekarang 19 Pada Masa Produk Kepimpinan Gaji Brahim Muhammadiyah Sejak Tahun 1928 Mengirim Putra Putri Lulusan Sekolah Sekolah Muhammadiyah Keseluruh Pelosok Tanah Air Yang Dikenal Dengan Istilah Apa Kalau Baca Waduh Pasti Bisa Ada Yang Bisa Namanya Apa Siapa Yang Bisa Ini Yang Angkat Tangan Yang Sudah Yang Belum Yang Belum Siapa Ya Ada Ustadz Itu Azza itu Oh Yang Jika Bicau Kesini Ustadz Ini Apa Namanya Azza Apa Nomor Nomor Pada Periode Kepemimpinan K.H.J. Ibrahim Muhammadiyah Sejak Tahun 1929 Belum Oh Belum Terima Kasih Azza Ya Paling Tidak Azza Sudah Berpartisipasi Dan Mendengarkan Ada Yang Bisa Jawab Oke Yang Sudah Jawab Jawab Lagi Boleh Ustadz Ini Marisa Ini Silakan Marisa Namanya Apa Marisa Anak Panah Muhammadiyah Ya Anak Panah Muhammadiyah Namanya Ya Nomor 20 Terakhir Terakhir Siapa Yang Bisa Ini Itu Ada Ceris Itu Ceris Kan Berapa Ceris K.H.J. Ibrahim 13 Oktober 1932 Berapa 13 Oktober 1932 Betul Ada Jawaban Lain Ada Sebentar Yang Yang Lain Ustadz Bentar Ya Ada 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 Coba Bilal Siapa 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 Oh Itu Alea Tustad Atas 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 1934 Ya Ini Wafatnya itu Tahun 1934 Ya Ini Wafatnya Ya Wafatnya Kei Haji Ibrahim Oke Tuan Anak Tadi Terima kasih Semuanya Terima kasih Semuanya Yang Telah Bergabung Mulai Dari Pagi Jam Setengah Sembilan Sampai Sekarang Setengah Sebelas Ya Kita Berdoa Semoga Kita Semuanya Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Pandemi Ini Segera Berakhir Sehingga Kita Bisa Bertatap Langsung Nah Untuk Pelajaran KMD Tolong Dipelajari Ya Modulnya Sama UHA Dan Reviewnya Karena Ada Beberapa Pertanyaan Dari Review Ini Ya Yang Dari UHA Tidak Ustazah Keluarkan Tapi Nanti Mungkin Waktu PAS Bisa Jadi Ustazah Mengeluarkan Soalnya Juga Dari UHA Dan Worksheet Kemarin Yang Sudah Ustazah Bagikan Itu Ya Oke Sekian Dari Ustazah Ustazah Kurun Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukron Kasihron Ya Ustazah Hurun Ya Ustazah Hurun Afwan Oke Anak-anakku Masih tetap Semangat Di tempatnya Masing-masing Nah Ini Terakhir Ada Pengumuman Pengumuman Yang akan Disampaikan Ustazah Anak-anak Tetap Ngarji Moning Sendiri Ya Di rumah Karena Selama Review Dan PAS Anak-anak Diharapkan Tetap Mengaji Dan Jangan Lupa Hasalan Surat Air Lail Yang Kedua Keplek Untuk Pas Apa Sudah Dibuat Kepleknya Sudah Dibuat Ada Yang Sudah Buat Angkat Tangan Belum Ya Nanti Dilihat Di Group WA Sudah Dikirinkan Ustazah Bikin Kepleknya Sesuai Dengan Nama Kelas Dan Gambar Kelasnya Masing-masing Kalau Sudah Selesai Diwarna Dan Dilaminating Seperti Kita Kalau Mengerjakan Pas Waktu Tatap Muka Dan Ketika Pertemuan Zoom Kepleknya Dipakai Semua Selama Pas Anak-anak Pakai Baju Bebas Pakai Baju Bebas Ya Enggak Berseragam Tapi Tetap Dipakai Kepleknya Ketika Mengikuti Zoom Waktu Pembelajaran Pas Jadi Pas Dikerjakan Dilaksanakan Pada Hari Senin Besok Anak-anak Jadi Sebelum Mengerjakan Nanti Ada Pendampingan Dari Ustad Ustada Dan Ini Hanya Menjelaskan Garis Besarnya Apa Untuk Selanjutnya Anak-anak Mengerjakan Secara Mandiri Untuk Informasi Lebih Selanjut Nanti Ada Edaran Dari Sekolah Untuk Teknis Pas Yang Terpenting Nanti Pas Itu Akan Dikirim Lewat Google Classroom Dan Untuk Selanjutnya Selengkapnya Nanti Bisa Dilihat Di Edaran Dari Sekolah Insya Allah Kalau Tidak Berhalangan Nanti Sore Sudah Bisa Dilihat Kalau Tidak Ya Besok Nanti Bisa Dibagikan Ke Grup WA Masing-masing Ya Nah Nah Untuk Selanjutnya Worksheet Review Tidak Perlu Dikumpulkan Anak-anakku Ya Worksheet Review Dibuat Belajar Untuk Persiapan Pas Oke Nah Hari ini Siapa Yang memimpin Doa Hari ini Doa Penutup Pembelajaran Siapa Ya Oh Itu Ada Disitu Ada Siapa Ini Sebentar Dipilih Ustadzah Oke Ikmal Silahkan Ikmal Ikmal Empat Hasanuddin Dipimpin Doa Sesudah Belajar Oke Siap Siap Anak-anak Duduknya Yang rapi Dan Sikap Doa Silahkan Ikmal Alhamdulillah Rabbil Alamin Get ready Ready to pray Let's pray Oh Oh Duh Allah Mine As Say Oh Will Jim Bismillah Ir Amin langsung bahkan lelah nipah 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 yuruh dirusakumah subahana Allah wabihamdika ashabu Allah nilai 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 astagfirullah wa atuh nilai oke oh ya sebentar ya nak sebelum ditutup ada tambahan lagi dari Ustaz dan Nur Sebentar ya, ditunggu dulu ya Sabar ya Anak-anak disiapkan ya Membuat kepleknya Kalau sudah mengerjakan review Coba boleh gambar sendiri Gambar Kelasnya masing-masing Kalau Hasan Udin Cari gambar pahlawan Hasan Udin Kalau Cut Mitia Juga cari gambar Cut Mitia Ki Hajar Dewantara juga seperti itu Dokter Mustafa juga seperti itu Kalau boleh gambar sendiri juga bagus Boleh Oke itu Asyam Oke Ustaz dan Nur silakan Oke Maaf ya Tadi lelet Gini Jadi nanti setiap hari Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat Itu akan di upload Soal ya Soalnya apa sesuai dengan jadwal Misalkan Senin Tematik Tema 3 dan Al-Islam Misalkan Nah itu nanti pagi hari Sekitar jam 6 Itu akan di upload di Google Classroom Nanti mama Diminta Bisa print Atau kalian bisa langsung mengerjakan Lewat HP Ya kan Lewat file yang tadi sudah di upload di Classroom Boleh langsung dikumpulkan Boleh langsung dikerjakan di situ Ya Atau boleh di Lembaran yang sudah di print tadi Nah Setelah selesai mengerjakan Kalian langsung ya Langsung aja Kirim di Google Classroom lagi Ya jadi supaya Ustaz-ustaz tadi kelas tahu Kalau kamu sudah mengerjakan Itu ya Nah Jadi untuk jadwal hari Senin Langsung harus dikerjakan hari itu juga Ya Nggak boleh besoknya Dan langsung dikumpulkan Atau dikirim di Classroom Di hari itu juga Ya Biasanya ditunggu sampai malam sih Nanti untuk jamnya Tunggu info dari sekolah ya Jadi ini Apa namanya Nanti ada info dari sekolah Dari kelas sekolah Tentang eksisnya Jadi itu Kenapa kok enggak ada Kenapa kok enggak ada Fotokopianya uspasnya Memang Enggak ya Karena ini ulangan Jadi Langsung upload di Google Classroom Jadi Mama Atau Papa Diminta untuk Cek Di pagi-pagi hari ya Di pagi hari cek Soal itu Nah kalau sudah ada Silakan boleh di print Atau kalian langsung Mengerjakan di HP-mu Lewat HP-mu Ya Di file tersebut Ya kemudian Untuk Soal yang Lewat grup aja ya Yang ini ya Yang khusus soal yang Anak istimewa ya Nanti Akan kita infokan Lewat JAPRI Itu ya Anak-anak semuanya Siap ya Jangan lupa Kepleknya dipakai Setiap Mengerjakan PAS Dan kalian selama Satu minggu Akan memakai Baju Bebas Bergaya Ya Jadi silakan Berkesi ya Dengan Pakaianmu Supaya kalian Ketika mengerjakan Bisa semangat Ya Menambah semangat Itu aja Ustazah Eli Terima kasih Terima kasih Ustazah Nur Itu ya Anak-anak Jadi untuk Teknis PAS Seperti itu ya Nanti Di upload Lewat Google Classroom Pukul 6 pagi Ya Kalau sudah Di upload Boleh di print Langsung dikerjakan Di hari itu juga Ya Oke Sampai ketemu lagi ya Besok Hari Senin ya Semoga tetap semangat Jaga kesehatan Jangan lupa Rajin beribadah Terima kasih Atas partisipasi Anak-anak semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati